Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa kali ini aku akan membuat apem panggang yang cantik banget ya ini teksturnya lembut dan juga kenyal resep ini cocok banget untuk setiap acara atau bisa juga untuk ide jualan kalian di rumah bahannya dan bikinnya juga sangat mudah ya untuk cara pembuatannya simak video ini hingga selesai terima kasih pertama-tama ini kita siapkan panji kemudian kita tuang 500 ml santan kelapa santannya ini aku dapat dari setengah potong kelapa utuh ya jika menggunakan santan instan teman-teman bisa gunakan 2 saset santan instan ukuran 65 ml ditambahkan dengan air kemudian kita tambahkan 1,4 sendok teh garam lalu kita masukkan 1 lembar daun pandan lalu santannya ini kita rebus merebus santannya ini sering-sering kita aduk ya Bund agar santannya nanti tidak mudah pecah setelah santannya sudah mendidih kemudian kita angkat dan tunggu hingga santannya ini hangat kalau santan sudah hangat kemudian kita siapkan wadah lalu kita masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras untuk ukuran sendoknya ini tidak terlalu munjung atau terlalu peres jadi menggunung sedang seperti ini 50 gram atau 5 sendok makan tepung tapioca atau tepung kanji kemudian kita masukkan 185 gram atau 12 sendok makan gula pasir lalu kita masukkan setengah sendok teh ragi instan kemudian kita tuang santan yang sudah hangat ini kita tuang secara bertahap sambil terus kita aduk-aduk ya aduk terus adonan sampai bahan tercampur merata dan gula pasirnya ini larut setelah semua bahan sudah tercampur merata kemudian adonan ini kita saring untuk memastikan tidak ada tepung yang masih bergerindil ya setelah selesai kita saring kemudian adonan ini kita tutup dengan kain atau serbet bersih lalu kita diamkan selama 1 sampai 2 jam setelah 2 jam kita diamkan ini adonannya sudah bergelembung banyak ya kemudian kita aduk sampai gelembungnya ini berkurang setelah itu adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian untuk satu bagian ini aku beri pasta pandan secukupnya jadinya seperti ini ya adonannya kemudian kita panaskan cetakan disini aku menggunakan cetakan kue lumpur ya bun untuk cetakan mau diolesi dengan margarin atau tidak ini terserah ya bebas tapi ini aku oles dengan margarin agar rasanya lebih gurih setelah cetakan sudah panas kemudian kita tuang adonan ke dalam cetakan tuang adonan sampai cetakannya ini hampir penuh ya bun lalu kita tutup dan kita panggang kue apemnya ini sampai matang menggunakan api sedang cenderung kecil setelah beberapa menit kemudian kue apemnya sudah matang ini tandanya pada permukaan kue sudah tidak basah atau lengket ya kemudian kita keluarkan kue dari dalam cetakan lalu kita lanjutkan mencetak hingga adonannya ini habis nah ini kue apem panggang yang sudah matang ya selanjutnya kita ambil 1 buah kue lalu kita belah kue menjadi 8 bagian menggunakan spatula seperti ini ya atau bisa menggunakan pisau tapi jika menggunakan pisau bisa dioles dengan minyak atau dimungkus dengan plastik agar kuenya nanti tidak lengket pada pisaunya untuk membelahnya ini jangan sampai putus ya teman-teman agar kuenya bisa merekah dan cantik hasilnya lalu rekakan kue agar kuenya ini mekar kemudian kita alasi kue dengan kertas sudi nah untuk kertas sudinya ini aku potong pendek seperti ini ya teman-teman kalau pakai kertas sudi untuk bikang ini terlalu tinggi ya karena cetakan yang saya gunakan ini ukurannya agak kecil jika tidak ada kertas sudi teman-teman bisa membuatnya sendiri dari kertas nasi atau bisa menggunakan daun pisang nah seperti ini ya hasilnya setelah kita rekakan cantik banget ya agar lebih cantik bisa diberi selai strawberry atau bisa diberi potongan cherry di tengahnya lakukan berulang sampai kue apemnya ini habis nah ini dia hasilnya cantik banget ya bun ini kuenya menul banget ya manis, gurih dan teksturnya juga kenyal jika ingin dijual atau dibuat isian snack box teman-teman bisa kemas kuenya menggunakan plastik OPP ukuran 10 atau 11 cm ya agar lebih cantik tampilannya bisa diberi stiker jualan seperti ini ya contohnya cakep banget ya untuk satu resep ini menghasilkan 16 piece kue apemekannya nah mudah banget ya cara buatnya semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua jangan lupa share resep-resep Dapurnaswa di seluruh media sosial yang kalian punya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati